Halo saudari-saudari yang terkas di dalam Tuhan Yesus Sama kita hari ini, aku dilahirkan untuk menjadi berkat Ayat Alkitab diambil dari Jeremiah 1 ayat 5-8 Demikianlah firman Tuhan Sebelum aku membentuk engkau dalam meraih ibumu Aku telah mengenang engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguruskan engkau Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Bunyi firman Tuhan kepada kita semua Saudari-saudari yang terkas di dalam Yesus Kristus Kita tahu bahwa kita dilahirkan dari seorang ibu Taukah saudari-saudari Bahwa sebelum kita lahir juga Allah telah menguruskan kita Untuk saatnya nanti memberikan kebenaran firman Tuhan Kepada setiap orang yang terambil dari Kitab Jeremiah 1 ayat 5 Karena Allah menciptakan manusia Untuk menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita Bahkan orang yang ada di seluruh bumi Kalau orang Karo bilang Aku tubuh guna menjemah si on term Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja Jadi kita haruslah untuk mempergunakan waktu yang kita miliki Untuk berbuat yang Tuhan kehendaki Seperti mengajak teman untuk beribadah di hari Minggu Ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja Seperti song leader atau guru KKM Mengikuti aktivitas yang diadakan setiap Minggu Karena saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Di masa pandemi seperti sekarang ini Kebaktian kita diadakan secara online Biarpun demikian Kita harus tetap semangat menjalani ibadah kita Menikuti aktivitas yang diadakan setiap Minggu juga Kita harus lakukan bukti pelayanan kita kepada Tuhan Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan Supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan Kalau kita tak mengandalkan Tuhan Hidup kita tidak akan tenang Selalu merasa gelisah, kekurangan Contoh kegiatan kita hari Senin sampai Sabtu Waktu kita memenuhi kebotolan jasmani Bekerja sekolah dan hari Minggu Waktunya untuk Tuhan Jadi saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Jika kita masih kuat Pergunakanlah waktu kita untuk memenuhi Memenuhi kebotolan jasmani kita Jangan sampai kita tak berdaya lagi Sudah sakit, baru kita nyesat Selama ini kita bertanya-tanya kepada Tuhan Mengapa kita sakit Mengapa kita sakit? Kita tak pernah ada waktu buat Tuhan Maka dari itu saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Selama ini kita masih diberikan kesehatan Kekuatan Kita pakaikan hidup kita yang sementara ini Untuk kemuliaan nama Tuhan Walaupun kita sudah tak berdaya lagi Nanti kita merasa puas Karena hidup kita bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan Dan dengan begitu kita terlahir sudah menjadi berkat Amin